Jika melihat soal seperti ini, kita harus mengetahui lebih dahulu sifat dari untuk akar. Di sini akar M dari A di akar N, hasilnya adalah akar M dikali N dari A. Kemudian kita masukkan akar 2 kali 3 dari X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat. Tentu kita harus mengetahui sifat dari A minus B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. Kita masukkan akar 6 dari X minus Y dikali X minus Y. Ini adalah bentuk penjabarannya, sehingga hasilnya adalah akar 6 dari X minus Y kuadrat. Kemudian sifat dari akar N dari A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M dibagi N. Kemudian kita tulis X minus Y pangkat 2 per 6. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah X minus Y pangkat 1 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.